Hei hei hei, hello subbreaker babang dari seluruh planet, welcome back to channel babang review, gimana? apa masih jumlah? karena terus-terusan ditolak? santai, disini babang akan menghibur kalian bagi kalian yang galau nah, di konten ketiga ini, babang akan mengulas alur cerita dari film supergirl, film ini bercerita tentang seorang sepupu superman, dia seorang gadis cantik yang berkekuatan hampir sama seperti superman oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita ke ceritanya tapi sebelum babang masuk ke alur cerita, ada baiknya klik like, subscribe terlebih dahulu biar kalian semua bisa menjadi subbreaker babang yang setia, oke lanjut cerita berawal dari 24 tahun sebelumnya, terlihat gadis kecil yang berumur 13 tahun yang bernama Kara Zor-El, kita sebut saja Kara, yang sedang dibujuk ayah dan ibunya untuk pergi ke planet bumi karena planet kripton yang mereka tinggali sekarang, sedang dalam bahaya besar ayah dan ibu Kara sebenarnya terpaksa mengirim Kara ke bumi karena, Kara punya sepupu yang bernama Kal-El, atau Superman, yang tinggal di bumi jadi, Kara dikirim oleh orang tuanya ke bumi untuk mengendarai pesawat mini milik planet kripton untuk menjaga sepupunya dari segala macam bahaya dan berhubung planet kripton juga dalam bahaya besar singkat cerita, Kara pun lepas landas dari kripton dengan mengendarai pesawat mininya setelah lepas landas, Kara menyaksikan planet kripton hancur berkeping-keping yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal nah, ledakan planet kripton mengeluarkan dorongan gelombang yang menyebabkan Kara masuk ke dalam zona pentom atau zona yang tidak memiliki zona waktu Kara tertidur selama 24 tahun, sampai akhirnya pesawat mendarat di sebuah tempat yang seperti pegunungan setelah mendarat, ternyata Kara masih berumur 13 tahun terlihat Kal-El, atau Superman sudah jauh lebih tumbuh dewasa dibandingkan Kara lalu, Kara pun dibawa ke rumah orang tua angkatnya, yaitu keluarga Danper orang tua angkat Kara juga mempunyai putri kandung yang bernama Alex beberapa tahun setelah itu, terlihat Kara sudah tumbuh dewasa terlihat Kara sedang terburu-buru berangkat pergi ke kantor Ketko yang bergerak di bidang media masa yang ternyata tempat Kara bekerja singkat cerita, Kara bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Win nah, Win ini ternyata menyukai Kara terlihat, Win sedang memujuk Kara untuk berkencan tapi sayang, ditolak dan juga, Win inilah nanti yang akan mendesain kostum Supergirl dan tak lama dari itu datanglah bos perusahaan Kara yang bernama Nona Green kita sebut saja Green terlihat Green sedang terburu-buru ke ruangannya dan disini Kara pun diperintah untuk mengirimkan email untuk memberhentikan sebagian karyawan kantornya tapi Kara berusaha membujuk Green untuk tidak memberhentikan karyawan lain tapi sayang, Green tetap ingin memberhentikan karyawan lain di scene berikutnya terlihat Kara sedang berbicara dengan James yang merupakan karyawan baru di kantor tersebut nah, James ini bertugas jadi tukang foto disini Kara melihat foto Superman hasil jepretan James dan foto itu pun dihadiahkan kepada Kara di scene berikutnya terlihat Alex saudari angkat Kara datang untuk memberitahukan kepada Kara bahwa dia harus pergi ke Genepa karena ada konversi dengan mengendarai pesawat nanti malam Kara pun mengiakannya dan memberitahu bahwa malam nanti akan berkencan dengan seorang pria nah, disini Alex melarang Kara untuk mengeluarkan kekuatan super yang Kara miliki karena Alex tidak mau terjadi apa-apa kepada Kara sungguh kakak angkat yang penuh kasih sayang malam pun tiba terlihat Kara sedang berkencan dengan pria yang ia kenali dari media sosial singkat cerita Kara mendapat berita di TV bahwa pesawat yang Alex tumpangi mengalami gejala error yang berakibat bakal membuat kecelakaan tanpa pikir panjang Kara pun langsung terbang menuju pesawat tersebut singkat cerita Kara pun berhasil menyelamatkan pesawat tersebut dengan melendingkannya di atas air semua penumpang selamat termasuk Alex disini Alex mengetahui bahwa itu berkat aksi dari Kara di scene berikutnya terlihat Kara sedang melihat berita di TV dan dia pun merasa kecewa karena mendengar kata jurnalis yang menyelamatkan pesawat tersebut bukanlah pahlawan tetapi penghancur dan tak lama dari itu Alex datang menghampiri Kara Alex merasa kecewa dengan perlakuan Kara yang telah ingkar janji untuk tidak mengeluarkan kekuatannya anjib bukannya terima kasih kok malah kecewa sih sama Kara nah maksud Alex ini begini Kara itu boleh saja melakukan hal mulia kayak tadi tapi dengan kostum lain agar Kara tidak dikenali semua orang yang cikal bakal membahayakan Kara gitu keesokan harinya terlihat Kara dan karyawan lain sedang diberi tugas oleh Green untuk menyelidiki siapa wanita yang menyelamatkan pesawat tadi malam singkat cerita Kara pun mendapat tugas untuk menjepret foto wanita tadi malam yang telah menyelamatkan pesawat tersebut di scene berikutnya terlihat Kara mengajak Win ke atas atap Kara pun mengakui bahwa wanita yang menyelamatkan pesawat tersebut adalah dirinya awalnya Win tidak mempercayainya namun Kara berusaha meyakinkan Win dengan melompat dari gedung yang tinggi setelah itu Win pun menjadi scene berpindah ke restoran disini terlihat seorang pria yang sedang melihat berita Kara di TV ternyata pria ini merupakan makhluk keturunan alien kita sebut saja Pertox nah Pertox ini dulunya seorang tahanan poros di zona pentom tapi dia berhasil kabur ke bumi dengan menyelinap dari pesawat Kara yang sewaktu pesawatnya terpental ke zona pentom dan Pertox inilah yang nanti akan menjadi musuh pertama kartu di scene berikutnya terlihat Win sedang merancang konsep kostum untuk Kara singkat cerita Win mendapati kostum bagus yang rancangan dan warnanya hampir sama dengan kostum Superman Kara pun mulai beraksi membasmi kejahatan seperti menangkap pencuri mobil menangkap perampok bank menyelamatkan warga dari bencana kebakaran tapi sayang aksi yang satu ini Kara gagal karena Kara ditembakkan obat bius ditumbuhnya oleh agent yang tidak dikenal scene berpindah di suatu ruangan terlihat Kara sudah sadar dan disambut oleh Alex nah ternyata yang membius Kara tadi adalah agent dari organisasi Denver yang dulunya tempat ayah Alex bekerja disini tujuan Alex membius Kara agar Kara tidak beraksi ke lokasi kebakaran itu karena yang membuat aksi kebakaran itu adalah Pertox loh kok Pertox sih? iya Pertox karena Pertox ini menyimpan dendam kepada orang tua Kara Pertox dimasukkan ke dalam tahanan oleh orang tua Kara yang dulu menangkapnya jadi Pertox memancing kedatangan Kara untuk ke lokasi kebakaran tersebut terus kenapa Alex menggagalkan Kara? ya karena Alex tidak mau terjadi apa-apa dengan Kara oke paham ya kita lanjut lagi disini agent Denver yang bernama Hank memerintahkan Kara untuk menangkap Pertox karena Pertox sangat berbahaya bagi orang-orang di bumi tanpa rasa ragu Kara pun menyanggupinya karena Kara sudah mendapat support dari keesokan harinya terlihat Kara sedang komplain ke Green kenapa nama pahlawan wanita itu harus Supergirl bagaimana kalau Superwoman saja katanya? Green pun menjawab apa urusannya denganmu? terus kamu siapanya Supergirl? dan Kara pun terdiam singkat cerita disini Kara nyaris dipecat oleh Green karena telah berani memarahi Green beruntung James datang dengan membawakan foto Supergirl hasil jepretan James tapi James mengakui itu hasil jepretan Kara dan akhirnya Kara pun tidak jadi dipecat setelah dari itu terlihat Kara sedang mendengar percakapan Pertox dari jauh tanpa pikir panjang Kara pun ke lokasi dimana Pertox berada nah disini Kara dan Pertox bertarung untuk pertama kalinya tetapi Kara kelelahan menghadapi Pertox karena Kara ini masih mempunyai rasa kasihan terhadap penjahat ya jadi Kara pasrah aja singkat cerita pertarungan berakhir karena Alex menyusul Kara sehingga Pertox kabur dari lokasi tersebut scene berpindah di organisasi Denver terlihat Alex sedang melepas serpihan senjata milik Pertox di tangan Kara nah dari serpihan inilah nantinya Kara mengetahui bahwa kelemahan Pertox ada di senjatanya scene berpindah lagi di rumah Kara terlihat Kara sedang sedih karena ingin menyerah melawan Pertox karena Kara ini masih punya rasa kasihan terhadap penjahat singkat cerita Alex datang dan membawa surat elektronik dari planet kripto 24 tahun yang lalu nah ternyata isi surat tersebut adalah bayangan ibunya dan ibunya pun menegaskan kepada Kara Kara buang rasa kasihanmu terhadap orang yang ingin menguasai dunia karena nasib dunia ada di tanganmu dan Kal El mendengar dari perkataan ibunya Kara pun menjadi bersemangat untuk membasmi Pertox scene berpindah ke organisasi Denver terlihat disini Kara, Alex, dan Hank sedang memantau pergerakan Pertox singkat cerita Kara pun langsung terbang ke lokasi tempat Pertox berada dan langsung menghentikan aksinya Kara dan Pertox pun bertarung lagi untuk yang kedua kalinya terlihat disini Kara tak ragu lagi menghadapi Pertox karena Kara sudah mengetahui bahwa kelemahan Pertox ada di senjatanya tapi lagi-lagi rasa kasihan Kara pun datang lagi Kara pun sampai melontarkan kata aku menyerah tapi Pertox tak peduli bahkan Kara nyari sampai dipataliti oleh Pertox melihat Pertox yang tak punya rasa kasihan Kara pun terpaksa menghancurkan senjata Pertox dengan mengeluarkan laser api dari matanya senjata Pertox pun hancur dan membuat Pertox terpental lemah tak berdaya disini Pertox mengakhiri hidupnya dengan mengenangcapkan serpihan senjatanya ke dadanya sendiri sehingga membuat film ini menjadi bersambung loh, kok bersambung sih? iya bersambung, karena film ini dirilis dengan beberapa season nah, ini season pertamanya untuk season kedua dan seterusnya Babang akan lanjut lagi setelah film yang selanjutnya dirilis nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari season pertama ini adalah jangan ragu-ragu mengungkapkan kebenaran karena benar itu tidak salah ya iyalah oke, sampai disini dulu perjumpaan kita, Kers jangan lupa klik like, subscribe bila perlu share ke teman-teman kalian oke, bye-bye see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Selamat menikmati